Terima kasih. 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 Ini adalah foto? Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih. 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 posisi saya seandainya saya menjadi kuda kalau kalau dalam ekofeminisme ada upaya untuk membayangkan bahwa makhluk-makhluk lain selain manusia gitu bahkan batu air gitu ya tumbuhan binatang itu punya agensi mereka juga punya kepentingan mereka punya keinginan yang selama ini agensi itu kan dimatikan dan seluruh ide gagasan besar tentang bagaimana dunia ini harus berjalan itu kan diatur oleh manusia gitu nah dalam pameran ini memang saya melihat tidak terhindarkan usaha memanusiakan kuda gitu dalam hal ini gitu jadi sebagaimana kalau kita pelihara anjing atau pelihara para kucing para burung gitu kan kita memelihara mereka lebih dengan perspektif manusia gitu tetapi dalam kalau yang lain sepakat ya dengan saya ketika kita melakukan pemeliharaan-pemeliharaan itu termasuk dalam hal ini di ruangan ini kita diajak untuk memelihara untuk peduli gitu untuk memperhatikan apa ya politik of care terhadap binatang gitu itu kita sebenarnya juga mengasah diri untuk membiarkan diri tidak sepenuhnya gitu apa menentukan atau memberi keputusan untuk binatang gitu tetapi kita diajak gitu kan untuk membayangkan gitu kalau binatang itu melihat kita dan apa yang diharapkan dari kita gitu nah pameran ini menyediakan ruang itu aku pikir jadi kayak kebetulan secara personal aku seringkali mempersonifikasikan diriku seperti kuda gitu sebagaimana aku juga melihat ini ini mungkin wimo ini personifikasi wimo juga ya kuda ini gitu warnanya putih surainya merah jambu gitu terasa sangat bimo tapi aku juga melihat diriku disana gitu tapi waktu nonton gitu jalan gitu dari satu medium ke medium yang lain itu aku semakin merasa itu aku dikasih dikasih jarak gitu loh dikasih ruang dimana aku kadang-kadang melihat tadi aku amati kudanya yang merhatiin aku gitu bukan aku yang menjadi kuda atau aku yang memperhatikan kuda jadi aku pikir ruang semacam ini jadi penting gitu untuk kita memeriksa lagi mungkinkah gitu apa berspekulasi mungkin enggak sih agensi dari binatang itu dari makhluk-makhluk lain selain manusia itu kita bayangkan kita perhatikan gitu dengan cara apa gitu aku pikir lewat kuda yang tahu-tahu nongol gitu ngelihat di sebuah pameran gitu di sebuah museum terus dia melihat pameran apa lanskap sabana ada binatang lain ada ada kambing disana gitu terus kudanya ngelihatin gitu semacam ada kerinduan dari kuda itu untuk kembali ke alam yang semacam itu gitu kuda berpelana gitu ya kuda yang sangat sudah terdomestifikasi demikian rupa itu menyaksikan gitu menyaksikan alam aslinya gitu sudah terender di dalam tampilan apa sabana di sebuah museum itu menurutku sangat menarik karena disitu kita dikasih dikasih tunjuk layer dari apa ya tatapan ya kuda kita menatap kuda yang menatap image dikasih maji atas ruang hidupnya gitu yang mungkin lebih diadambakan gitu dan tulisan-tulisan dari siapa Adel juga sangat membantu membantuku karena aku juga sangat nyaman dengan medium teks gitu jadi tulisan itu juga membantuku untuk untuk membayangkan narasi narasi kuda dan 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 bagaimana gitu disitu di semacam biografi singkat kuda gitu tapi yang dia dia berbicara kepada fellow beings gitu ya pada makhluk-makhluk yang lain gitu cukup skeptical teksnya gitu cukup membuat semakin paradoks tuntutan terhadap kuda kuda yang kuat yang gambarannya kuat cantik kuat gitu yang tapi pada akhirnya dia mati gitu dan pertanyaan kuda di akhir tulisan itu kan apakah aku masih bisa menyelamatkanmu gitu jadi itu membuat ya aku sih merasa dibantu untuk berpikir tentang posisi kita dan makhluk lain gitu ya Halo saya Wisnu Auri adik kelasnya Bimo Ambala Bayang sebelumnya dua minggu sebelum pameran Bimo ke studio konsultasi untuk membuat lukisan saya mengikuti Kak Wimo dari tahun era-era Kak Abah itu terus dia pameran solo di di mana Art Gallery habis itu di Art Dubai kemudian saya surpres ketika dia mengabarkan bahwa mau ada explore lukisan dalam bentuk oil eh bu akrilik ya akrilik akrilik on canvas gitu sempat ngobrol beberapa terus dia sedul visit dan Daniel udah kayak pelukis bajunya robek-robek bawa kanvas terus kuasnya kemana-mana terus ya si man mes lima enam banget lah tapi fabnya pelukis menurutku Bimo sudah melukis ya kan ada tahtinya kan drawing terus menggambar kalau Bimo sudah melukis ke setiap melukis tinggal tinggal apa tinggal sayang kalau cuma dua mungkin bisa next series kalau total untuk suruh melukis gimana yang yang kedua saya surpres dua dan 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 eh eh komposisi yang pas dia masih menampilkan obyek-obyek lukisan eh lukisan dua terus fotografi banyak eh menurut dia masih introduce sebagai awalan aja lukisan dan ya menurutku menarik next next rukisan semua ya 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 Orang, ternyata oleh Bapak Bos. Kanggupil. Oh sudah mulai, oke. Saya sampaikan selamat dulu kepada Wimo yang pameran ini. Dan kepada Mes. Saya punya kesan khusus terhadap karirnya Wimo. Ya, tentu saja pengalaman mengapresiasi karya Wimo membentuk cara saya melihat. Wimo sering sekali menggunakan teknis sederhana dalam fotografi, photoshop untuk kemudian menyusun satu drama yang kadang berhasil dan kadang tidak. Tapi yang kali ini saya tidak mau menyebut berhasil sama tidak. Karena itu soal yang sangat subjektif. Tapi saya melihat makin lama saya merenung makin saya menangkap bahwa kuda ini hasil personifikasi dirinya yang sangat kuat. Makin direnungkan makin terasa. Kalau kamu masuk mulai dari karya fotografi yang ada di sebelah kiri itu terus ini oh ya video ini video ini pertanyaan besar kan kemudian orang dengan gampang bisa melihat ini pertanyaan besar mau kemana ini terus ingat pada beberapa site yang saya pikir sangat tipikal berkaitan dengan bawah sadarnya Wimo. Wimo mungkin saya tidak mau mengaku ini bapak sadar ini tempat di kolam renang di sebuah pertemuan di hotel atau apa kemudian ini juga obyek wisata obyek wisata kemudian di sana juga ilu nih yang muncul dari sana kuda ditaruh di koperator itu seperti mau saya mau kemana lagi nih gitu bapak sadarnya Wimo itu kesan saya jadi karya itu menjadi kuat karena saya pikir karena orang bisa menangkap atau saya bisa menangkap bawah sadarnya soal berhasil sama tidak saya pikir saya pikir saya sudah menjawab itu ya gitu terima kasih ya oke kalau yang punya kalau kita melihat tapi saatnya masih terbang ada apa nggak pernah nanya ini foto siap atau apa ini caranya gimana atau bisa karena nanya ini masuk akal atau enggak begitu fotografi kayak nggak masuk akal pasti ini susah gini ini yang penting kan kita tinggal lihat ini pengalamannya apa ya mengenal Wimo itu bagiku pribadi itu selalu banyak diskusi dan aku sering ngobrol sama dia itu obrolan dia itu dalam gitu apa-apa itu dibikirin sensitif melankolik dan tentang pameran ini sebelum seminggu sebelumnya itu dia cerita kalau ini persoalan sangat pribadi dia gitu dan yang aku kaget ternyata dia itu melukis juga di pameran ini jadi ternyata nggak ada batasan-batasan terhadap disiplin yang kita punya sebelumnya gitu justru swim tetap kuda lari kuda lari ini Piro ya kanu nih kode nih hahaha Selamat guru untuk Wimo Ampera Bayang atas pamerannya setelah sekian tahun ya menarik ya prosesnya menarik banget karena ada hal-hal yang terasa baru gitu dari prosesnya Bimo mulai dari Ruki terus kemudian ada video yang juga itu juga menarik menurutku walaupun untuk yang beberapa karya ini memang terasa mempunyai nama saya Ijan dari Jatiwangi pengalaman saya ngeliat pameran ini karena saya bukan orang fotografi jadi terkesima sebenarnya sama karya-karyanya Mas Wimo apalagi ngeliat kuda tiba-tiba ada di airport gitu oh kayaknya ini beneran apa enggak sih gitu nah gitu sih mas karena saya enggak enggak begitu mengerti fotografi tapi saya enjoy sih ngeliat pamerannya terima kasih ini adalah gimana ya sulit sekali untuk dikatakan bahwa ini hanya sekedar fotografi karena memang di memang disini banyak sekali karya-karya pameran juga di sini bukan hanya sekedar mencoba untuk memakai beberapa media sekaligus tetapi dia mengkritisi bagaimana peran media peran media di dalam menampilkan objek dimana media itu sebetulnya mempunyai kekerasan sendiri dan kekerasan itu sendiri itulah yang sebetulnya dikritisi bagaimana ketika itu dihadapkan pada media yang lain ini 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 yang menarik karena tidak jarang sekali seniman yang yang mencoba untuk mempertemukan atau menghadap menghadapkan satu media dengan media yang lain dalam sikap kritis ini biasanya adalah seniman hanya sekedar memakai media yang satu dan media yang lain hanya sekedar berubah media saja satu dan yang kedua ketika Bimo menemukan satu tema yang menarik bagi dia kemudian dipertemukan dengan foto-foto dokumentasi yang dia miliki dan kemudian itu digabungkan sehingga kita bertanya-tanya selalu bertanya-tanya bahwa bagaimana ini bisa seperti ini bagaimana kuda ini bisa dicandi bagaimana kuda ini bisa di apa namanya kolam renang dan seterusnya nah ini foto-foto ini kemudian menggelitik atau membuat kita itu bertanya-tanya dan dan berpikir bukan hanya sekedar melihat menikmati keindahan tapi berpikir bahwa kenapa bisa begini kenapa bagaimana ini kuda ketika kuda warna pink ini ditaruh di satu cangih yang kuah yang berlumut yang sudah dimakan terus tiba-tiba ada satu objek yang warnanya pink dan pink nah ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat kontras sekali dan inilah yang kemudian membuat kita terus bertanya dan dibikin dia dibikin harus berpikir gitu udah di dalam apa itu jalan menuju ke pesawat gitu nah ini menarik sekali gitu dan ini yang jadi seorang fotogramer yang bukan hanya sekedar memotret tapi bagaimana mengangkat tema ke dalam media fotografi tetapi itu semua membuat kita harus berpikir dan bersikap kritis terhadap semuanya terima kasih 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 telah menonton 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 Kenapa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Simple Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton